Ini Siti baru lewat, baru lewat di tahun 2. Kami juga akan berinsana dalam waktu dekat akan menyampaikan gugatan ke pihak pengadilan negeri terkait dengan DNA daripada Ananda Gita Gala. Ini kenapa menurut kami penting agar juga bisa menjawab berbagai sahwa sangka Halo Sobat Fakta Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salabilitas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media konferensi pers Dodi Suderajat bersama timnya kemarin yang berasal dari keluarga Vanessa dan juga orang-orang yang kecewa terhadap Haji Faisal di nampaknya mengundang reaksi keras dari masyarakat salah satunya Dewan Perwakilan Netizen Kang Komen yang menyatakan bahwa ini membuktikan bahwa mereka ini sebenarnya tidak sama sekali menganggap kepentingan Gala sebagai yang utama mereka terus saja membawa-bawa masalah masa lalu yang kemudian akan digunakan untuk memenangkan banding terus saja ngerecokin kehidupan Gala dan Haji Faisal yang sebenarnya sudah tenang dan sudah berkecukupan untuk Gala tumbuh sampai besar bahkan KPAI pun sebenarnya sudah memberikan konfirmasi bahwa Gala ini sehat secara fisik dan juga psikis nah bagaimanakah omongan dari tim pengacara dan juga timnya dari Dodi ini dibantah telak oleh Dewan Perwakilan Netizen yuk simak saja kupas tipis-tipis fakta bantuin kali ini like, subscribe, dan komennya ditunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kemudian berbagai macam polemik andai aja gak ada undang-undang ITE ingin banget berkata kasar sumpah-sumpah segalanya lah gimana enggak lihat aja udah gagal di pengadilan sekarang yang lama dibawa lagi tes DNA asalnya gini ya, gini ya, gini ya gini gini itu kan artinya anda gak percaya sama anak anda yang udah meninggal kalau gala itu anaknya bibi pak, anak anda cuma menikah sekali seumur hidup sama bibi ardiansa dan gala itu anaknya bibi kalau anda minta tes DNA artinya anda gak percaya sama anak anda ini kalau dia menikah cuma sama bibi itu artinya anda percaya kalau ada orang lain yang bermain sama anak anda itu aib seandainya nih, seandainya bener gala itu bukan anak bibi anda mestinya menyimpan rapat-rapat hal seperti ini bukan dibawa ke ranah publik dan menyebar air yang anak anda punya apalagi udah meninggal wah, parah sih gila, gila, gila sabis, 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 sabis gua kayak gak habis bikin gua gak habis bikin gua seumur hidup gua punya salah orang tua gua selalu menjaga salah gua itu agar gak nyebar ke orang-orang lain tetap gua punya salah orang tua gua bokap gua nyongkap gua selalu belain gua, melindungin gua datang ke sekolah buat belain gua padahal kadang gua yang bikin salah tapi gua tetap dibelain sama mereka tapi di rumah ya gua dongnelin tapi di depan orang gua bilang gua dibelain ini pantes aja anaknya kabur hah, eh, ini buat kakek-kakek yang katanya sayang banget sama anaknya ya, yang katanya sayang banget nih sama cucunya ya, sayang banget sama cucunya pengen banget ngerawat kan hampir rela ngebayarin 10 juta per bulan ada kan tuh kakek-kakek yang bilang gitu ada kek, nih kalau katanya sayang tuh, pengacara dirimu ngomongnya nyakitin nyakitin hati banyak orang masa dia ngasih permisalan gitu loh kalau, kalau cucu anda meninggal nanti hartanya akan jatuh ke tangan anda gitu loh itu apa nggak nyakitin? cucu anda masih kecil, masih bayi hidupnya masih panjang harusnya bener nggak? tolong deh nih buat anda nih tolong ditindak kan katanya sayang sama cucunya tolong ditindak masa masyarakat Indonesia banyak yang marah banyak yang kesel masa situ enggak kan aneh kalau nggak marah kalau nggak ditindak ya aneh jadi gini, kalau nggak ditindak ada dua hal yang pertama yang pertama, nggak sayang sama cucu berarti kalau nggak sayang sama cucu selama ini keluar-keluarnya bohong dong yang kedua, setuju sama bang pengacara ya masa setuju sih? ya enggak dong, nggak setuju kan bakal ditegur dong ya ya, ya pasti bakal ditegur dong ya iya dong kan sayang sama cucu ya kan kasih yang luar ngejatin piatu loh itu iya, tegur ya kasih tau ya nggak baik ngomong kayak gitu oke, iya dong masa rakyat rakyat Indonesia aja pada marah padahal bukan keluarga nih banyak banget yang perhatian nah kasih itu keluarga katanya keluarga inti udah sayang juga kalau nggak ditindak atau nggak ditegur ya kebangkatan sih oke kayak gitu caranya dong fair dong adil dong sportif dong kalau kita udah ngelakuin salah ya minta maaf dong bener nggak sih? halo cuy liat video yang ini ya liat kami sudah by phone WA ketemu bicarakan tapi kemudian kesannya menghindarnya kiri-kiri waktunya ya pertanyaannya siapa yang harus disarankan? ya kami juga tidak mau menyarankan siapa-siapa tapi yang pasti kami tidak diberikan akses tidak diberikan jalan ruang untuk menjemputala ataupun juga membawa sesuatu yang selama ini sudah kami siapkan nanti kalau kalau tidak kami cuma orang-orang katanya begini baju-lajif laisel saat akan-akan itu yang salah gitu karena tidak memberikan akses karena mengundur-ngundur tidak bisa mempertemukan kaya dengan keluarga pada wadid bener nggak sih? bapak kan pengacara nih orang pil intern nih ya nggak usah lah ada kata-kata kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa nggak usah lah karena dari setiap menit kita sudah jelas itu menyalahkan kemana karena tidak diberikan akses kan jadi bener nggak sih? sekarang gini wah dulu itu akses itu ya terbuka lebar sekali mau datang? boleh orang ditawarin ini galah apa seminggu di sini seminggu di sana udah kan? eh malah bilang kalau galah itu anak hasil di luar nikah lah ya kan jatuhnya aib anaknya itu yang dibongkar ya otomatis bibi juga namanya kan jadi jelek tau nggak? Vanessa namanya jadi jelek nah nama cucunya anda juga kan jadi jelek kalau begitu caranya bener nggak sih? ya Paji Faisal sebagai kakek atau sebagai ayah juga sebagai mertua juga ya pasti kesel dan nernyala sakit hati mah udah pasti ada jadi wajar nih ketika udah menang si dan galah ada di pihak Paji Faisal sekarang sih sekarang kalian kalau ingin ketemu ya rada sulit ya wajar kalau ingin mudah ketemu dan ingin diberikan akses pertama adalah nih minta maaf jelasin semuanya apa tuh maksud dari kalau galah adalah anak hasil di luar nikah jelasin itu baik-baik kalau emang itu kesalahan ya minta maaf bilang ke publik kalau itu adalah kesalahan gitu loh cucunya dibilang anak hasil di luar nikah ya pasti Faisal sebagai kakek kesel lah sakit hati lah jangan kakek gitu makanya nah sebagain juga kalau ada orang sakit hati ya maklumin aja kenapa? eh karena kelakuan dirimu sendiri bener gak sih? iya lah nah sekarang jangan tiba-tiba ngasih statement seakan-akan keluarga sana tuh nghalangin banget buat ketemu gak ngasih akses sih jangan kakek gitu caranya dong fair dong adil dong sportnya dong kalau kita udah ngelakuin salahnya minta maaf dong bener gak sih? nah setau gua kalau orang egois gak mau tuh ngakek kesalahannya itu siapa sih ngikut-ngikut mulu itu? siapa sih? ya elah jadi jangan kaya gitu pada saat kita berpaling dari sesuatu ke sesuatu yang lain terlebih ada hubungan dengan komitmen ataupun perasaan satu predikat yang tidak akan pernah bisa lepas dari diri kita yaitu penghianat apapun alasannya sudah jadi penghianat bagaimana pendapat anda? ya hmm